Berikutnya, masih mengenai macam-macam bentuk usaha. Yang namanya bentuk usaha itu wajib kita pilih di antara tiga. Yang pertama, persorangan. Yang kedua, badan usaha. Badan usaha pun ada tujuh yang bisa kita lakukan. Namun dua gugur karena harus menjadi pemerintah. Yaitu PT, CV, BUMN dan BUMN nggak masuk. Firma, Orsospol, dan lembaga baik yang bertujuan profit maupun yang non-profit. Nah, yang ketiga adalah badan usaha tetap. Atau kita biasa singkat BUT. Sebagaimana dengan badan BUT ini bisa dikatakan badan usaha yang perlakuan pajaknya itu hampir sama dengan badan. Kenapa? Karena banyak kesamaan-kesamaan badan usaha tetap. Tapi tentu badan usaha tetap ini biasanya dibuat oleh orang pribadi yang bukan berasal dari negara Indonesia. Makanya, badan usaha ini atau yang badan usaha tetap ini kita bersamakan dengan badan. Nanti untuk kewajiban perpajakannya ada di tabel ini. Nanti kalian menentukan. Karena tadi yang namanya badan usaha tetap itu hampir sama dengan badan maka kewajiban perpajakannya pun tidak akan berbeda jauh. Nanti untuk tabel ini dilengkapi. Dan nanti akan dibahas pada saat pertemuan. Seperti PT. PT itu memiliki kewajiban enggak sih? PPH pasal 21 atau 26. Kalau misalkan jawabannya ada maka checklist. Tapi kalau misalkan tidak ada maka jawabannya silang. Begitu seterusnya. Dari PT dulu ada PPH 22-nya enggak? Ada 23-nya enggak? Ada 24-nya enggak? Ada 25 atau 26-nya enggak? Dan seterusnya sampai ke BPHTB. Nah untuk badan usaha tetap. Karena hampir sama dengan badan. Maka kewajibannya hampir sama. Karena yang namanya bentuk usaha badan. Itu memiliki kewajiban perpajakan yang lebih banyak. Dibandingkan dengan wajib pajak perseorangan. Secara pajak. Tapi secara bisnis. Nanti kita akan bahas pada materi berikutnya. Itu mengenai badan usaha tetap. Sekali lagi. Badan usaha tetap itu. Badan usaha yang didirikan oleh seseorang. yang bukan warga negara Indonesia. Atau istilah pajaknya adalah orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia kurang dari 183 hari dalam 12 bulan. Jadi ada orang bule istilahnya ingin memiliki usaha di Indonesia. Maka dia bisa mendirikan yang namanya BUT. Pada saat dia mendirikan usaha di Indonesia. Itu bentuknya banyak macamnya. Ada tempat kedudukan manajemen. Ada cabang perusahaan. Kantornya. Gedungnya. Pabriknya. Bengkelnya. Dan lain sebagainya. Yang ada di peraturan perundang-undangan. Yang terdiri dari 16 kemungkinan bentuk. Yang bisa digunakan oleh warga negara selain Indonesia. Atau yang bukan termasuk ke dalam wajib pajak dalam negeri Indonesia. Untuk mendapatkan atau memiliki usaha di Indonesia. Terima kasih.